Assalamualaikum Lisa Pengyo men Tadja hao Huan yin kongling Lisa TKI Taiwan Women ici jiaio ba Shisie Assalamualaikum sahabat Lisa Sekarang Lisa masih bersama Kakak Ihong Ya sahabat Lisa Jadi Lisa mau menanyakan Kata-kata romantis ya sahabat Lisa Dalam bahasa Mandarin ya sahabat Lisa Langsung saja kita tanyakan Sama kakak Ihong ya sahabat Lisa Kaka kaka kaki tidak berbicara wagon coba kaki bisa... inighi kaki. kaki jangan lupa di lainnya juga joran pakai seperti liner kata-kata romantis apanya, itu sangat apa ya bukan, bukan gigi sih, geli gitu, seperti saja jadi, dia itu bukan laki-laki yang romantis jadi, dia belum bisa mengatakan kata-kata romantis seperti apa ya, seperti saja kek Nickel, di mana saja, kek itu kek說出來, kek itu saja, bahwa kek itu bahwa kek itu halauan, kek itu halauan also, kek itu halauan kekattis, kita tidak tahu seperti halauan, karena kita tidak tahu kek itu halauan, tapi kita tidak tahu halauan kekattis adalah halauan, dan juga halauan kekattis tapi memang halauan kekattis, itu halauan kekattis Kamu bilang, tapi kamu mainkan dikattis kakak tak benar kakak tak benar kakak tak benar ya kakak tak benar jadi kakak ini ternyata gak romantis jadi dia gak tau kata 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 romantis ya kakak jadi kita lain pertanyaan ada ya kakak Saya beritahu saya, kita ke Taiwan, kita tidak akan berkata, bagaimana kita bisa menjaga bahasa Mandarin dan mengucapkan dengan benar? Saya beritahu saya, ini bagaimana cara kita bisa mengucapkan bahasa Mandarin dengan benar? Seperti yang bisa melakukan ini sudah menjadi lebih cepat Dan akan bisa lebih cepat Bagi kita bisa mencoba Bagi kita bisa lebih cepat Bagi kita bisa lebih cepat Seperti ini Untuk bisa belajar bahasa Mandarin Seperti itu Seperti itu Seperti yang bisa Menurut Jadi kita harus banyak melihat televisi Karena di televisi itu kita banyak mendengar ya sahabat Lisa Dan juga katanya itu kita harus rajin-rajin melihat handphone Kalau waktu istirahat kan melihat handphone itu Youtube kan banyak ya sahabat Lisa Itu tentang belajar mengucapkan bahasa mandarin dengan benar Jadi mendengarkan dan itu melihat TV atau HP Itu kita agar bisa cepat belajar gitu sahabat Lisa Ya hayan semua 其實就是你如果你聽了懂了 那你就是要練習說 我們的對話 conversation 對就是你要練習講嘛 哦好好 就是要練習講中文 對因為你聽得懂 有時候像我們一樣 聽中文 聽英文一樣 或許我看不懂 但是我聽了有久了以後 我會說但我不見得會寫 哦 你聽得懂意思嗎 我聽就像你常有時候 你剛來的時候你常聽到我們在講中文 那你大概就會猜得到我的動作跟我的表情 我是要幹嘛 有一些東西其實就是可以去知道我在說什麼 哦 你聽得懂但是你不見得會說 那時候其實就是初學就是多聽嘛 哦 對不對 多聽以後 你聽得懂以後 然後就變成你知道我在講什麼 然後你就會練習去說 哦 哦 所以ато 唐 ly minutes cort行 絕問題 如果要聆聽聽 то 我們要聆聽聽 那時候 要聆明白 我們才會講 一个小時 斤聽聽聽 Jadi kita juga harus belajar menirukan ini Seperti mengucapkan dan kita tahu banyak mengucapkan Itu apa itu apa itu apa itu apa Belajar sendiri Mengucap sendiri ini apa ini apa ini apa Ini apa pakai bahasa mandarin gitu Sembau ini apa Seperti ini apa Itu seperti saya sekarang Jadi saya sekarang akan melihat Maka saya akan menemukan mula kita harus banyak banyak menirukan apa yang ia ucapkan kita juga harus menirukan apa yang mereka ucapkan seperti yang kakak tadi bilang ini katanya lisa patuh, ini apa dia juga menirukan ini apa gitu jadi kita harus banyak banyak menirukan apa yang ia ucapkan Terus kita juga jadi cepat gitu Jadi kita mengucapkan, kita mendengar Langsung dia dicerna gitu sahabat Risa Ya jadi cara agar kita cepat untuk belajar bahasa Mandarin India itu Adalah mendengarkan sahabat Risa Yaitu nonton TV, nonton Youtube Kita juga bisa menirukan apa yang mereka ucapkan itu Sering-sering berucap Kalau sering mendengarkan itu Kita harus sering mengucapkan ya sahabat Risa Jadi seperti itu Cara agar cepat bisa belajar bahasa Mandarin ya sahabat Risa Dan yang tadi pertanyaan yang kata-kata romantis gagal Karena kakak Iyong tidak bisa Karena dia bukan laki-laki yang romantis sahabat Risa Langman susun Ya sahabat Risa, terima kasih mau jika datang babak